Pelaksanaan orientasi pada Dewan Hakim MTK tingkat Kabupaten Tabalong 2018 dilaksanakan lebih awal. Hal ini agar ke-78 orang Dewan Hakim fokus dalam berikan penilaian dengan hasil yang kredibel, profesional dan netra. Sehingga nantinya menghasilkan juara kori-kori ah yang berkualitas. Orientasi juga diberikan untuk menyamankan persepsi antar Dewan Hakim. Karena dari 78 orang Dewan Hakim ini, beberapa diantaranya merupakan orang baru. Sehingga perlu pembelajaran dan pembinaan. Menurut Panitia Pelaksanaan Haji Syaridul Bakri, orientasi Dewan Hakim dilakukan melalui praktek dan pendalaman materi dalam memberikan penilaian. Kemudian dievaluasi dengan memberikan komentar atas dasar nilai yang diberikan. Pelatihannya hari ini kan mereka langsung nantinya ada pendalaman materi, setelah pendalaman materi mereka nanti akan langsung dicoba. Jadi misalnya ada beberapa orang yang tampil di depan, nanti akan langsung dinilai, nanti baru dipaluasi. Ini apa nih kesalahannya, ini apa nih kelebihannya, ini apa nih kekurangannya. Nanti dibanding, di crosscheck antar Dewan Hakim A, Dewan Hakim B. Dia bidang lagu, sama-sama bidang lagu, dia harus di crosscheck lagi. Anda membawa nilai seperti ini, apa alasannya. Nah sehingga wawasan Dewan Hakim itu tambah, sehingga kita hari ini banyak praktek, pendalaman materi. Lebih lanjut, Syaridul menambahkan, ke-78 Dewan Hakim akan dibagi ke dalam 11 jabang bidang lomba. Dalam pelaksana MTK, tanggal 18-22 Juli di Kecamatan Muara Uya. Muhammad Aditya, TV Tapalong Melaporka.